Intro Udah gak usah banyak bicara Kita mau roasting King Abdel King Abdel Katanya senior nih dia Tapi lagi aktif-aktifnya bikin konten buat Youtube Tiap hari upload terus Ada gak sih yang nonton? Kenapa Cing? Tergantikan sama yang pendatang baru ya? Maaf ya Cing Saya pendatang tapi subscriber saya lebih tinggi loh Daripada Cing Bener gak? Jangan gitu Fi Gue tuh salut banget sama Cing Abdel Kok dia manggilnya Abdel Abdel Berangkat pagi-pagi buat syuting religi Tapi sekarang udah berhenti Aduh Ingat kan dulu pada liat Mamah dan AA Sekarang berubah jadi Mamah dan Aku Tapi Sekarang kan Cing Abdel masih Isi acara pagi Bedanya dulu neminin mamah Sekarang sama yang seumuran Tapi Cing Abdel keliatan lu di muda kok Kalau usianya dibagi dua Eh gua mau dong di roasting Boleh boleh? Gua mau di roasting Hidup lo udah di roasting Hidup lo udah di roasting Lo penasaran di roasting itu gimana enak enak Sekarang sudah ada Cing Abdel Hei Baik banget Siap-siap kan Dia gak roasting Dia spontan Coba Cing Ya gak perlu ngapalin Irfan Hakim Irfan Hakim Dulu gua ada acara namanya Mamah dan AA Sekarang Irfan Ada rasa sakit hati Luapin 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 Jadi setiap gua liat Acara itu Ada lo sama Mamah Gua ganti TV nya Dari sampe jadi FD Udah jadi Udah Jadi gak tayang Jadi Di dalamnya ada bola Ambil Cing Abdel Nomor empat Nomor empat Ada nomor empat Kita liat nomor empat Kita buka grafis Nomor empat Nomor empat Pada era 90an Abdel beberkan honor Grup Lawak Bagito yang fantastis Dijamin bikin melongo Raffi Ahmad kalah saing Emang berapa dulu? Berapa? Yang dulu-dulu di tahun 90 Dulu ya Saat 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 Tahun 90 90an itu Kan gua manajernya Oh lu manajernya Oh lu manajernya Oh gitu Dollar masih 2.500 ya Iya Dibarenya pake dollar cing Berarti Perbandingannya Perbandingannya oke Di bawah tahun 98 Iya Di bawah tahun 98 Dia itu satu episode setengah jam Kalau gak salah 52 juta Hah? Berarti sekitar Sekarang dollar 6 kali lipat Berarti 300 juta 300 juta 30 menit 30 menit 30 menit Oh my god 52 juta 30 menit Tapi kan itu dikorupsi sama manajernya Iya Pada era itu Pada era itu Kayaknya Iya kan jadi manajer Iya Kenapa gitu pake dollar Kenapa? Padahal itu harganya di up sama dia Di up sama dia Di up sama 2 juta Betul Bilang ke bagituan Makanya 10 juta nya udah ditaruh Begitu nih Akal akalan Dikit Dikit doa Apa itu rahasia ya Kok di umbar gitu ya Ya gak apa-apa Gapapa kan biar tau Rahasia Iya kan itu rahasia perusahaan Oh udah Oh udah lewat ya Lanjut Tapi berarti itu bagituan tuh Biasanya ya Nomor 1 saat itu ya Kayak Iban Hakim kan 200 juta per episode Iya Nomor 4 lagi Gak ada dong Nomor 2 Nomor 2 Tapi nomor 2 Yes Abdel Akrian Sempat kesal digantikan Bedu di acara TV religi Nah iya Lu bener kesel sama Bedu Oh gak sih Oh sama aku gak Gak sama Bedu yang kesel Nama Bedu lu kesel ya? Enggak Kesel Mali Lu ada masalah apa sama Bedu Ci? Karena kan mama dede sama Abdel Mama dede sama Bedu kesel Nah abis itu mama dede sama aku bedu Itu yang kesel sama gue sekarang Serius lu kesel sama Bedu? Enggak Enggak Karena sebelum Bedu Di acara itu dia ketemu gue Ketemu gue dulu Udah ngomong Gak gak kesel Gondok sih Gondok Ama mama dede tuh berapa belas tahun? 13 tahun 13 tahun Mama dede tuh sering cerita tentang Abdel Abdel dateng pertama Apa? Bener gak ya? Kata mama nih Acara religi dateng dia pake jeans robek robek Gimana di waktu Terus gimana? Itu pannya dulu ya Abdel tuh Bawain aja pake jeans robek robek Aku ngomongin Apa di umrohkan banyak orang Yang gue tau sih TV yang di daan mogot Ada kali 300 orang umrohin sama mama Kameramen, satpam, supir Semuanya pokoknya Cleaning service Di era aku aja Di TV yang lainnya Dia udah banyak sekali di umroh dan Bukan asal sih Random Random Bisa lagi di make up ini Oh udah umroh belum Belum punya password gak? Enggak Ya udah bikin password umroh Ah ya udah kenalin aku dong Gak Gak usah gitu nih Pernah di salah satu TV ya Gue gak sebutin akutnya ya Sebutin Gede banget nyebutinnya Pokoknya lagi make up-make up Terus ada yang cerita Lagi berantem Karena dia tinggal sama mertua Lagian lu sih tinggal sama mertua Kalo udah kawin mah Cari rumah sendiri Gak ada uangnya mah Dibeliin rumah Sumpah? Iya Dibeliin rumah Sama kayak lu CV bedanya lu Bukan mamah-mamah Iya Om om Gue suka mamah-mamah aja Mamah Iya ke saya ke Abel Ngajarin untuk bersedekah Itu luar biasa Ya udah 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 Lebih ringan ya ayah Iya Makanya sekarang kalo ada orang yang lewat depan rumah gue gue kasih pasti Kasih uang Kasih lewat lah orang itu Nomor tiga Kita lihat grafisnya nomor tiga Dulu sales kupon keliling Kini punya rumah 10 miliar Ini potret dapur mewah komedian cingat ya Yang mana sih? Yang atas yang gue Aku nangka rumahnya dong Dulu apa? Dulu sales Kenapa lu jadi sales? Iya iya gue jual Apa ngerancing? Jual kartu discount namanya waktu itu tuh tahun 90 Sebelum 98 lah Bintang tamu di tengah kali? Iya 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 Enak gimana dah Lu semua pada repot Ayo duduk yuk Mendingan gimana Jadi Waktu lu jadi sales gimana nih? Repot amat tadi tadi Sales Kartu-kartu discount Dulu Mau nyebutin merek lagi sekarang? Waktu itu kayaknya waktu tahun segitu tuh lagi musim tuh Kita punya kartu terus bisa buat discount di hotel Buat discount di Iya 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 Yang buat setahun Setahun ya kayak gitu Nah gue tuh jualan itu tapi Ke jalan-jalan Maksudnya nawarin orang di jalan Dari Kalo gak salah gue dapet 30 ribu dari Satu Satu Kartu yang Itu jalan panas-panasan? Iya Efeknya sampe sekarang Eh dulu sales kartunya pake spot juga ya? Eh itu SPG SPG Sikring Ya misalnya ke parkiran melawai Yang pake mobil gue tungguin Misalnya nih cara jualannya harus nyebut merek nih ya Tapi ini Misalnya mobilnya Sebutin lagi Sebutin lagi Eh sebutin lagi Terus Dikasih pelajaran nih sama Trainernya Lo harus ambil hati orang itu Kalo lo Dia lagi bawa anak Anaknya yang lo puji Kalo lo lagi bawa mobil Mobilnya Mobilnya bagus banget Iya ini Pas banget nih pak Ini khusus untuk pengendara Kita punya kartu ini Iya Biasanya ngasih Dan lo lakuin bener terjadi? Iya terjadi Oh gitu Rumah 10 miliar sekarang ya Ih Gue udah pernah ke rumah lu Aku udah pernah juga Iya aku juga udah pernah Rumah aja liat gak Selera itu bagus banget Itu selera istri Atau selera cengapi Istri ya Aku tau itu istri Aku tau itu istri Semuanya serba putih sama bekayu Iya 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 Istri emang Istri gue itu emang pinter lah nyari Karena di belakang kamera ada istrinya Ada istrinya Iya sini Sini karya sini Sini karya sini Tepuk tangan dong buat istri karya Iya pada tau Kita tamut Ria Enes Sini kak Ria ini emang selera Selera apa Menata rumahnya tuh bagus Iya Selera milih suami kayaknya Semua yang bikin Ria tuh Bener bener Aku Aku yang bikin Aku yang desain Pantes bagus Iya Iya Gue ini bener-bener ikut di rumah Dia Iya sama temen sendiri kan Iya bener-bener Iya Sendiri Gak ketipu lah Misalnya 5 miliar kelar Begitu udah di gue kasih semua Baru sekitar 40% dia udah nyerah Abis Terus udah nyerah Pergi aja Gimana dong pertangg jawabannya Gak ada Mau gimana Iya Masuk sama temen kan Gak mungkin kita show Makanya akhirnya istri turun tangan lebih saklek Iya Ini rumah udah di renov ya udah diganti Bagus ya tuh rumah Keren banget Ntar kita main dong ke rumahnya Alpa ya boleh dong Boleh dong FGP Cing Ayo dong FGP main Karena rumahnya Cing bagus kita main ke rumah Alpa ya Jangan dong kan ke rumahnya Channel T1 Satu Satu tuh terakhir nih bola terakhir Satu Kita lihat grafis nomor satu Abdel Akrian Dikurung setahun di rumah agar tidak pakai narkobat Astaghfirullahaladzim ya Allah Wah Iya 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 Padahal ya Tadu lu istighfar lu paling kenceng sih Itu beneran teh Bener itu caranya supaya kita lepas kan Cing Betul Iya Ya Staghfirullahaladzim kan bener Maksudnya kan Supaya kita dijauhkan Bener Kita ampun atas segala dosa-dosa kita Iya 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 Pas sama mamah dede mah udah enggak Udah enggak lah Udah enggak lah Tapi proses untuk enggak nya itu luar biasa ya Sehingga sekarang dia tuh gak pernah pergi sendiri Gak mau dia Karena godaan kan banyak tuh Takut Sebegitu menjaganya ya Apa yang menyebabkan tiba-tiba mengutuskan Udah deh Terus Ya itu sama nyokap gue waktu itu kan Cokap gue sekarang sih udah meninggal ya Pada saat Apa namanya Cokap gue tuh sering banget lah sekarat lah gitu dulu ya Sering Sering Maksudnya tuh Karena sakit Sakit udah lama Sakit udah lama Sering Oh kita udah dikumpulin nih Semua Giliran pas di gue Dibilang Abdel Pakai bahasa gue nih ya Buat mami Kesuksesan lo Atau Tolak ukur lo jadi anak yang berbakti Bukan lo Berhasil Punya rumah yang bagus Punya kerjaan Ngasih orang tua apa enggak Buat mami lo udah jadi anak yang berbakti Kalau Lo mati dalam keadaan clean Sampai satu saat Nyokap gue udah Di ICU Terus Udah pake Apa nanya Pake selang Pake selang gitu Terus Gue kan kesampingnya tuh Terus kayak Gitu Terus minta apa Minta Tulis Minta tulisan Minta nulis Mungkin gak bisa Gak bisa ngomong akhirnya dikasih terus dia nulis Terus gue baca Selang gue jangan lo injek Terus gue Kati 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 Karena dia nih sering bergaul sama para komedian-komedian. Aduh. Udah lah, kita panggilin nih ada foto-foto komedian yang membuat Cing Abdel jadi lucu banget nih. Makanya jadi begini, orang lagi serius-serius. Dia malah, lawak. Yang pertama dah, tolong penilaian Cing Abdel tentang kawan-kawan Cing Abdel yang ini. Waduh, Radita Dika dia guru lah di stand-up komedi. Suhu. Suhu di stand-up komedi, banyak kasih pelajaran buat gue. Bikin Youtube pertama juga, dia yang bintang tamunya. Iya, dia yang baik banget ya. Iya, dia yang kasih, apa namanya, kasih... Motivasi. Motivasi, bikin Youtube itu gimana. Iya, gue pas masih Youtube gue masih 6.000 subscriber saja, dia udah mau collab barang gue. Padahal dia udah jutaan saat itu loh. Iya. Pas dia ini lamaran, aku sama Abdel loh ya. Iya, pelaku pintu ya. Iya. Gue dari istri, lo dari... Eh? Suami. Pokoknya kita berdua. Iya, iya. Pokoknya kita berdua. Pokoknya kita berdua, kita berdua jadi pelaku pintu. Lagi. Mamat Al-Katiri. Mamat Al-Katiri. Iya. Tokoh, seorang tokoh pemuda Papua. Gihihi. Mamat Al-Katiri ini, dia baru menikah nih. Dia stand-up komedian dari Papua, dari Fakfak. Lumayan sering datang ke rumah waktu awal-awal ketemu dia ini, sering ke rumah, sering ngobrol sama Ria, terus sering diskusi mengenai pernikahan. Iya. Iya, pernikahan. Akhirnya sekarang dia menikah dan gue jadi saksinya di Mamuju. Oh jadi saksinya. Bener, ke Mamuju. Oh lu jadi saksinya di Mamuju. Kemamuju. Tapi abdel itu termasuk yang dituakan dan tempat orang tua. Dituakan ya? Karena udah tua sih. Iya nggak? Nih. Wah. Tapi Jabita ini dari awal-awal dia udah cerita tuh ke gue kayak dia udah mulai menjauhi praktek-praktek riba. Ini dia jauh sebelum ini lah. Mungkin tahun 2015 atau 2016-an dia bilang. Menghindari riba? Udah menghindari riba, dia jadi nabung terus buat beli rumah terus apapun yang urusannya sama finansial nggak mau ada yang bunga-bungaan gitu. Terus terakhir ke rumah itu mungkin iya lagi ngomongin dia lagi semangat-semangatnya pengobatan. Dan udah kayaknya di poni sembuh lah gitu. Ini ya gitu. Cuman ya memang takdirnya berkata lain gue yakin pasti Husnul Khotimah baik banget. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang kata-kata dan kehidupan Cing Abdel. Abis ini kita bakal ngobrol lagi sama salah satu perempuan yang nggak kalah berarti banget di hidupnya Cing. Ada perempuan lain di kata-kata. Ada perempuan lain di kata-kata. Ada perempuan tiga. Suka kemana-mana kedua romantis-romantis. Ada tempat tiga. Penggitaran. Gua pikir gua aja ternyata lu juga. Aduh. Aduh. Sesuatu yang tetap di sini deh Beppe. Warrior Pagi. Dia pernah tiba-tiba nyuruh gua sholat terus sholat terus karena dia takut gua mati. Kamu takut banget kau buyanya. Meninggal? Iya. Terima kasih. 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 Tiba-tiba kamu muncul di IG-nya. Panggilnya apa Cing? Buya. Buya dia. Tadinya gua panggil Deddy. Masa Maher panggilnya Mizuar. Emang dia suka bercanda ya. Eh keren banget di Lisa. Jadi di IG-nya Buya tiba-tiba muncul kamu nyanyi berduaan langsung viral loh. Kamu belajar vokal dimana? Jadi pas aku sekitaran umur 5-4 tahun aku dia jadinya sama Buya aku terus pas aku umur 9 aku les. Oh gitu karena gak puas dengan pelajaran dari Buya gitu. Astaga deh gitu. Tapi kamu bisa main musik? Bisa main musik? Bisa. Hah bisa kita? Bisa main kita. Beneran? Beneran. Mendingan kamu main gitar sendiri. Mendingan main gitar sendiri. Jadi kamu manggungnya gak bagi dua sama Buya. 11 tahun. Hebat loh. Keren. Aku kesainnya cuman buat Buya. Gak mungkin lah. Yang pasti gurul ésnya. Ehた Odisha kenapa kamu suka bermusik. Soalnya biasanya di rumah aku liat Buya aku main musik. Makanya aku juga tertarik dia main musik. Untung mainkan bukan debus ya, kalo debus aku jauh kebalingin. Tapi Delisa, Delisa kan Buya ini kan stand up komedian, pelawak nggak pengen jadi pelawak dan stand up komedian. Boleh-boleh aja sih, tapi aku lebih mau jadi musisi sama penyanyi. Delisa, kamu tuh channel fans itu sama Buya kamu. Lumayan. Bisa marah nggak Buya? Ya kalo aku salah sih iya. Contohnya, salahnya tuh apa contoh? Yang bikin Buya marah apa sih? Jadi kalo misalnya aku nggak latihan gitu, kalo misalnya dikasih tuin kayak tegas aja. Tegas, tapi kan bagus karena ketegasannya Buya kamu mendapatkan silver medali di komposisi belakang ini. Bisa silat juga. Coba, coba, coba. Coba, coba kayak gimana coba. Seni kan kamu ya? Oh iya. Hup. Wih, ada videonya, kita lihat videonya gila. Ya ada videonya gila. Bapaknya getar-getir. Itu bukan seni, itu mah tarung Kamu ikut yang tarung juga? Iya Gak takut? Awal-awalnya aku Coba-coba Cing Awalnya gimana deh? Awalnya aku tuh Takut juga? Takut-takut Mau Aduh gimana nih kalau misalnya aku kalah Nanti aku di Dikatain gitu-gitu Soalnya kan aku pas Silatkan aku kan Di sekolahku Aku cewek sendiri Nah yang cowok Kakak kelas aku pada Kata-katain aku Ih kok gitu tuh? Dianya malah gak ikut pertandingan Soalnya dia jelek Dia pikir Dia yang mariana Merasa paling kuat Dan paling dasar Dasar Musik bisa Silat bisa Katanya juga jago Gymnastik Apa tuh gymnastik? Itu gymnastik senang Nyambi yang lompat-lompat Dia ada videonya nih Nyanyi salto gitu loh Wih Kok kamu hebat sih? Coba salto Aku bisa salto Aku bisa salto Gini kan Weh Coba kamu salto Eh nanti nabrak Gak apa-apa Itu Itu Bapak bisa bapak Eh jatuh Bapak bisa bapak Bapak bisa bapak Itu tadi Delisa bisa begitu Karena siapa? Karena bapaknya Ayo bapaknya bisa Apa kabarnya saya pak? Tapi tadu ini anak Kecil-kecil Prasasinya kok banyak banget sih Dia emang gak bisa diem Maksudnya kalo tidur tuh harus capek Kalo gak capek Dia gak bisa tidur Dan kalo gak bisa tidur Dia kayak Punya rasa bersalah Kok jam 9 belum tidur Ya gimana nih Gimana gitu Uring-uringan Iya uring-uringan Itu makanya energinya dihabisin Berkegiatan Bagus Lewat lagu mungkin sudah dilakukan Coba kita yuk Masuk ke sesi Dari hati ke hati Ayo sini Ayo Kamu duduk Di sini Kamu duduk di atas Nih kamu disitu ya Dari hati ke hati Bisa mencing Coba Mau siapa dua yang baca Kalo Bapak dan anak Hati ke hati Kalo security Dari hati ke hati Oke kita Jelisya dulu ya Jelisya coba baca Silahkan Baca ke Untuk Abuya Abuya pernah gak nangis Diem-diem pas Ade dan kakak udah tidur Pernah dong Akhirnya gue sakit Kecengklak Kenapa nangis Kenapa Pernah Maksudnya Yang gue inget yang kata Mama dede Apa namanya Tinggalin keluarga lo Dalam keadaan kuat Sebagai orang tua Kayaknya Wajar kalo kita punya Kekhawatiran Mampu gak gue Menjalankan amanah Sebagai orang tua Ngeliat Ngeliat adek Ngeliat kakak Itu bu ya Suka nangis sendiri Gitu Mudah-mudahan Bu ya punya Umur yang cukup Panjang Untuk melihat adek Sama kakak Udah bisa mandiri Bisa Apa namanya Mempersiapkan Masa depannya sendiri Bu ya sih Bu ya sih kalo udah tua Nggak minta apa-apa Sama adek Apa dong Paling rumah Mau bilik Bikin repot Anak Namanya Oke coba dari Bu ya Dalisa pernah merasa takut Atau sedih gak Kalo liat rambut Bu ya mulai banyak Berwarna putih Uban maksudnya Uban Iya Takut apa Takut Karena Bu ya udah Tua Terus aku Masih kecil Dia pernah Tiba-tiba Nyuruh gue sholat Terus sholat Terus karena dia takut gue mati Takut Ngomong sama mamanya Tiba-tiba kepikiran Kalo bu ya sama Sama mama Meninggal Apa yang disuruh sholat Bu ya nya doang Tapi mama-mamanya udah sholat Bu ya juga sholat Sholat-sholat Kamu takut banget Kalo bu ya nya Meninggal Iya Soalnya Aku gak tau Siapa lagi yang bakalan support aku Buat Cita-citanya Bu ya Bu ya apa sih doa dan harapan bu ya buat Delisa setiap setelah sholat Kan kalo sholat Kita sempet Ada beberapa Waktu kalo kita sholatnya Berjamaah Yang doa tuh pasti Adek Nanti kakak yang Trans A Terjemahin Atau kebalikannya Gitu Cuma setelah itu Bu ya tuh pasti berdoa Nak Supaya kamu bisa bangga punya orangtua Bu ya gitu Semua yang Doanya tuh Kayaknya Bukan untuk diusahakan sama adek Atau kakak Justru Doanya tuh Supaya bu ya sama mama Bisa kuat Untuk nyediain semua Semua kebutuhan Adek Supaya Adek bisa menjalani hidup Dengan Dengan tenang Jadi Doa-doa yang Yang dipanjatkan mama sama bu ya itu Pasti buat adeknya ada Tapi kayaknya lebih banyak Buat kita berdua Sebagai orangtua Supaya Bisa kuat Menghidupi Menjamin kehidupan adek sama kami Adek bangga gak sih Ke bu ya Sium dong Selama ini Delisa Ngerasa waktu bu ya Untuk main dan pergi Berdua Bersama Kurang gak Waktu nih Waktu bu ya ke adek tuh Enggak Kayaknya dia malah kelebihan deh Tapi Sering banget ngeliat Ablet tuh Menyempatkan waktu untuk Pergi kemana Gitu ya Iya Udah-udah pergi kemana aja piknik Ke puncak Udah ke Bali Udah ke Hongkong Eh Iya Hongkong Udah ke Amerika Udah ke Australia Udah ke Jepang Banyak Kayak Nomor lima Yang nomor lima Nah Bu ya ada gak ungkapan maaf Atau terima kasih Yang ingin disampaikan ke Delisa Pertama terima kasih Buat Ini Sering gue omongin sih Tapi mungkin Delisa belum tau ya Bu ya tuh terima kasih banget Sama Ade Sama kakak Sudah jadi anak bu ya Sudah ditakdirkan jadi anak bu ya Sudah 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 Ngejagain bu ya Untuk jadi laki-laki yang bener Menjadi motivator Terkuat buat bu ya Untuk menjadi ayah yang baik Bener-bener jadi Penyemangat buat bu ya Kalau minta maaf Kalau minta maaf Pasti bu ya minta maaf Kalau memang Selama ini Selama Di rumah Pasti ada suka marahnya Suka Suka berlebihan Marahnya Suka Suka tinggi Suaranya Itu cuma karena Bu ya kepengen Ade sama kakak Hidupnya bener Jadi ya Terima kasih Itu lah yang namanya Penyukahan itu Maksudnya banyak Betul Sepertinya sederhana Tapi ungkapan itu Luar biasa Ya mudah-mudahan Cing Abdel sama Ade Lisa Terus bisa temenin Ade Lisa Sampai nanti nikah Sampai nanti nikah Ditemenin terus Sama Bu Ya ya Nah sekarang Kita udah Kalau tadi kan penampilan Cing Abdel sama Ade Lisa Sekarang ada penampilan Yang keren banget Ini dari Oh ini anak band Rekamannya aja Di luar negeri Lagi bahagia-bahagianya Grup band ini deh Iya bahagia Kayak lagu Govinda Yang satu ini Govinda Ganti Oh bisa-bisa Ganti dia Ini kan JJ nya ada Yaudah deh Mau maju Jadi Tukar guling Kalau bisa lu Jadi di Bandung Barat Gimana ini Gue pindah Tukar guling Tapi ini kan Hamin satuin Monika Ade Iya Besok Monika besok Tapi rapi gak bisa dateng Iya sorry deh Gue Tapi gigi Gini selalu dateng Gue touring dulu nih Dia beneran besok Tanggal 3 Oh my god Oh my god Yakin Akhirnya ini playboy satu Insya Petualangan ya Petualangan cerita ya namanya Jadi mau Nika lagi? Jangan Oh Gimana? Umur nama sekarang? 40 40 40 akhirnya melepas Mas Salajak Iya karena dia takut cemburu menepus Ketika Konser musik Kata itu menjadi tema Nikahan lu Bener? Iya Banyak yang nyanyi Intinya Jadi arti-arti siang aku pernah bikinin lagu Aku produce Insya Allah pada nyumbang nyanyi Iya lah Nyumbang apa diminta? Nyumbang doang Diminta Berapa? Dua-duanya deh Lebih ketau diri Aceh gitu ya Bener-bener Dikatanya itu penyiar ya Mantan winnie lo ini? Salon Eh salon Masih jangan mau jadi mantan pacar Pacar Menjadi istri Iya Raffi Penyiar dia? MC musik juga Ketemunya dimana itu? Sama di asal musik juga Sama kayak gue dok Iya Oh iya bener ya Emang jerat-jeratnya itu nemu aja ya Iya Awalnya kinlok-kinlok Ketemuan ini wajar aja gitu Iya Jadi bener-bener udah yakin ya Apa yang membuat lu yakin sama dia? Iya Karena udah kepetok usia Aku pengen nyanyi aku Nggak pernah nyambung Nggak pernah nyambung Kayaknya emang sebelum-sebelum Nggak posesif Oh Nggak akan kasih tuh pusing Oh Berarti yang sebelum-sebelumnya nyambung sih nyambung Sampip Posesif Kayaknya dimana? Padahal di nantar besok Harus dong Best man Best man Nggak bentrok kan tapi kan bang siapa bang JJ Nggak kan? Nggak kan? Oh udah di blog Tapi ngomong-ngomong Kembali kan kita main ke tempatnya JJ Ceritakan rekaman katanya Sampai di Sampai di Inggris Inggris Abbey Road Iya itu di tempat Beatles itu betul ya? Iya bener Keren banget Itu kenapa harus kesana? Jadi Abbey Road Studio ini Menurut kita adalah pencapaian tertinggi Govinda Kalau bisa rekaman disana Alhamdulillah 2019 kita merekam hal hebat dulu Secara multitrack Dan alhamdulillah hal hebat di primer yang sangat baik di Indonesia Kemudian kita punya mimpi yang lebih tinggi Ingin merekam sebuah full album secara live recording Di studio dua Abbey Road Kemudian kita juga kolaborasi dengan National Symphony Orchestra Orkestra terbaik di London Wow Kemudian juga album ini Dimixing dan dimastering oleh orang-orang terbaik yang ada di Abbey Road Weee Hal hebat Hal hebat Gemaknya sih Gemaknya 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 Siakan dia Belum tentu ada yang seperti dia Satu dunia tau aku bahagia Banyak pasang mata saksinya Hai Hai Karena lagunya hal hebat sebenarnya juga menangkan hal-hal hebat Berawal dari mimpi tapi diusahakan menjadi nyata Amin Apalagi mimpi kalian yang belum terwujud untuk Govinda Kalau kita ini kan menganggapnya hari ini posisi kita masih Ya di posisi kita lah hari ini Mimpinya adalah bisa naik ke level selanjutnya Untuk Govinda kita bisa terus nge-band Sampai kita gak bisa nge-band lagi Sampai kita udah gak mampu buat nge-band Nah itu tujuannya kita akan nge-band selamanya Terus Dengan grup ini Dengan grup ini Kita alhamdulillah 16 tahun Maksudnya Karena mempertahankan grup itu sulit kan Iya susah banget Kita belum pernah ganti Berapa tahun 16 tahun Vy 16 tahun Menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya nih Enggak ada Masih sampai jirok Vyok Iya Malik Susah banget loh Eh waktu domino ini Iya sama Iya Jadi dari nama domino pindah itu Govinda Oh iya Makanya itu kan mempertahankan Itu susah kan namanya seniman Punya ego Punya T sendiri-sendiri Iya Punya karakter masing-masing Apa yang membuat lu solid sampai sekarang menurut lu Gov? Ada tiga hal Kak Evan Jadi yang pertama itu komunikasinya Oke Kita selama 16 tahun kebelakang Mungkin ada kerikil-kerikil kecil tapi kita bisa bereskan gitu Biasalah Biasalah Dinamika kan Oke Kemudian yang kedua adalah komitmen Kita menjalani Govinda ini dengan penuh rasa tanggung jawab Jadi ya kita mungkin ada kesibukan di tempat lain tapi kalau berbicara skala prioritas pastinya jatuh ke Govinda Iya Terus yang ketiga yang bikin kita bisa bertahan bergairah menjalankan Govinda ini adalah mimpinya tetap sama Oh Tapi kalau di Govinda yang kalau latihan seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng Eh kan ntar deket Bandung Barat nih Kan kita nonton yang apa ya Bismillah itu Queen Queen Kan itu real seperti itu kan Ada gontok-gontok kan Ada tiba-tiba pecagir apa-apa Pernah terjadi dengan Govinda? Gak sih Gak pernah ya Selesaikannya diring tinju biasa Gak usah ngomong lagi Gak lah Gak kita gak pernah Tapi kan jarang sekarang band itu susah ya Maksudnya Banyaknya yang alirannya DJ ataupun apa band itu tetap Ya mungkin Ini ya apa Kita nganggepnya saudara ya Kalau misalnya mau semarah-marahnya juga Ya udah saudara ini Belasan tahun kita kenal Kayaknya terlalu banyak hal yang misalkan untuk satu dua kekurangan itu Dijadikan sebuah alasan untuk bubar atau musuhan gitu Ini ada artikel nih Menurut Govinda gimana nih artikelnya? JJ Govinda diingatkan personil band Govinda soal komitmen dan skala prioritas Bukan nantinya berkita Ada kena rapi Gimana nih Pi? Gimana nih Pi? Kamu pikirin dulu ini Gimana Je? Pikirin yang terbaik terburukan ada juga Ya kalo menang kalo gak bagaimana nih Sampai kapanpun Govinda tuh tetap berjalan Kalo politik kan hanya mungkin gak abadi ya Kalo pertemanan Govinda tetap berjalan Iya Oke 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 Dan hebatnya ya bisa pasti membagi waktu ya Tapi bener berpolitik lah secukupnya Berkawannya selamanya gitu Iya setuju Tadi gue liat rafi bisa lah gantiin JJ ya Nah gue tapi kurang hati aja Bangit wah Nah harapan kalian buat JJ apa? Satu-satu boleh? Nah dari adek dulu Ya pastinya kan JJ juga ini menghadapi apa ya Kontestasi Iya yang berat yang memakan waktu Dia sampe kurang tidur Ya pokoknya semoga hasilnya terbaik pasti Amin Dan Ya gimana pun pasti kita Govinda pengen JJ tetep terus di Govinda lah ya Maksudnya dengan cara apapun kita pasti Insya Allah ada solusinya Dia kurang tidur kurang duit Tempel-tempel balik-balik sendiri Masang billboard Kalo diri aku Di satu sisi pastinya kita berat ya Ngejalanin Govinda tanpa JJ Tapi di satu sisi juga Kita tidak mungkin melihat salah satu saudara kita Ketika mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa Kita gak support Nah jadi Kita bertiga sepakat untuk juga mendukung JJ Untuk langkah politiknya Mudah-mudahan diberi kemudahan Diberikan kesuksesan Diberikan kelancaran Anytime kita dibutuhkan untuk kerja-kerja disana ya Kita siap juga bantuin Pokoknya yang terbaik lah buat JJ Ini cara ngomongnya ya di politik tangan Oh iya Iya kan Tergantung Raffi lah Tergantung Raffi lah Tergantung Raffi lah Ya dukung lah JJ Yakin dukung Kebarnya paling marah nih Kebarnya paling marah nih Paling resisten aja Gua pengen nge-prank aja gitu Nge-prank awalnya Jek lu kok bisa-bisanya sih Jek gitu Gua udah nakut-nakutin dia dulu Iya bro kalo lu Jek gara-gara Raffi Memecak band Ya di satu sisi juga Aku juga bisa melihat Kalo disini emang Adalah sebuah kesempatan yang Yang gak semua orang juga punya gitu Jadi Apa salahnya dicoba lah Jek gitu Ya intinya Tetep mendoakan yang terbaik buat JJ Amin Tetep Aku temenan paling lama Di band ini ya sama JJ Masa aku harus keusuhan Atau tidak mendukung Lu ya JJ Ya aku dulu Udah tapi yang jelas Mempertahankan tuh lebih sulit Daripada menggapainya Dan Menggapai cita-cita bersama Dan teman-teman dekat Itu akan lebih kuat Karena mimpi dan doa Bersama-sama Betul Amin 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 Selamat buat Ade Mudah-mudahan dilancarkan Sampai hari Selamat Amin 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 Apa kabar Eh so banget Amin Eh 싶 Eh Belum liat JJ main drum Ntar 1 lagu lagi terung calon Tapi Masa harus Festival makan Raja hadir kembali Kali ini akan lebih besar Lebih meriah dengan lebih banyak Temannya juga Penang anggulan juga rupiah Ikuti kuisya arsem secara langsung Dan berbagai lomba Untuk Anak dan keluarga Iya Dan juga saksikan penampilan artis Ternama Rizky Febian Dan juga J-Rox Dan ada nih Gratis Dan takut tiket masuk Oke Pastikan Anda punya bagian dari Semarang Festival Makan Receh. Haktu 2 Minggu. 3-4 Agustus. Mulai jam 9 pagi, hanya di Senayan, Pak Jakarta. Oke, jangan lupa nonton terus EVP Senayan sampai Jumat jam setengah 9 pagi, hanya di Trans7. Yeay! Yuk, 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 yuk. Jangan main lagi, yuk, yuk. EVP, nyanyi sama-sama. Uh... 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 Setiap kali ku melihatmu... Berganti pacar yang tak tentu... Kali ini ku coba seberanikan diri Mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati Pilihlah aku jadi penuh yang pasti sedia menemanimu Jangan kau salah pilih yang lain Yang lain belum tentu setia Jadi apa? Jadi Setiap kali ku melihatmu Berkati pacar yang tak tentu Kali ini ku coba seberanikan diri Mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati Pilihlah aku jadi pacarmu